Pada dasarnya seperti kita ketahui, orang dengan dimensia kan memiliki gangguan dalam fungsi berpikir. Karena adanya gangguan dalam fungsi memori ini, membuat kemampuan dalam perencanaan ataupun pengambilan keputusannya bisa terganggu. Akibat gangguan tadi, beliau jadi rentan untuk bisa jadi korban ataupun justru pelaku, dianggap sebagai pelaku tindak kekerasan. Atau dia dalam kondisi bingung juga bisa rentan untuk jadi korban, kalau misalnya caregiver-nya juga dalam kondisi burn out. Yang harus dilakukan tentunya tadi, yang pertama kita identifikasi ada kerentanan tertentu nggak untuk dia menjadi korban atau menjadi pelaku. Tentunya yang harus dilakukan caregiver tadi pendampingan untuk berusaha paham, bisa hadir ke perteman-pertemuan caregiver meeting, sehingga bisa tahu bagaimana menenangkan ODD yang memiliki gangguan emosi, bahkan juga bisa pergi ke profesional kesehatan untuk mendapatkan pengobatan. Jika sudah mulai ada tanda-tanda paranoid atau ada gangguan perilaku dan emosi, itu bisa ada obatnya juga. Dan ada teknik khusus untuk melakukan pendampingan. Sedangkan untuk kerentanan permasalahan hukum, tentunya kita juga bisa melindungi dengan pengampuan. Kita juga bisa menentukan siapa nih caregiver yang cocok untuk menjaga aset terperiksa. Atau bahkan saat terperiksa caregiver ODD tadi melakukan satu tindakan hukum di luar kesadarannya, tentunya akan ada pengampu yang bisa melindungi dan mencoba membatalkan kontrak yang tidak sah yang dibuat tadi. Jika seseorang kena dimensia dan dia membutuhkan biaya untuk perawatannya, dan yang si penderita ini mempunyai aset ternyata, khususnya aset barang yang tidak bergerak, maka harus dijual. Untuk menutup biaya itu, maka para keluarga, suami, dan anakannya harus pakat terlebih dahulu untuk menunjuk sebagai wali pengampu. Kenapa demikian? Karena si penderita kan tidak mampu bertindak, tidak cakap dari segi hukum, maka yang bersangkutan akan diwakili oleh keluarga terdekatnya, suami, atau istri, atau anak-anaknya sebagai wali pengampu. Setelah mereka sepakat, mereka akan pengalian negeri setempat untuk menetapkan, menunjuk sebagai wali pengampu, siapakah diantara mereka yang bertindak untuk kepentingan si penderita. Dan wali pengampu ini, Bapak harus ketahui, tidak untuk menguasai harta, hanya untuk mengurus harta aset milik si penderita dijual, dan untuk keperluan pengobatan yang bersangkutan. Biasanya aset, ada beberapa aset, aset barang yang tidak bergerak, itu tanah, bangunan, apartemen, dan sebagainya. Kemudian tabungan-tabungan, misalnya punya giro, punya tabungan, punya deposikal, dan sebagainya, itu merupakan aset yang dimiliki oleh si penderita. Maka ketika akan dialihkan kepada orang lain, maka dibutuhkan wali pengampu untuk bertindak, mewakili si penderita untuk menjual, atau mengalihkannya, atau menghibang kepada orang lain.